Intro Hari ini kita akan belajar mengenai analisis regresi linear sederhana Perlu kita siapkan X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X, Y X dan Y ini adalah total dari tiap variable yang sudah ditabulasi Jadi ini ada ditabulasi totalnya Bagaimana kita caranya bisa menemukan X kuadrat? Caranya sama dengan buka kurung Oke, X kali X namanya kuadrat Jadi dikalikan dengan dirinya sendiri, tutup kurung, enter Oke, kita surat sampai terakhir Begitu pula dengan Y kuadrat Sama dengan buka kurung Y dikali dengan Y, tutup kurung, enter Kita surat ke bawah Kemudian X, Y Sama dengan tutup kurung Eh, buka kurung X dikali Y Tutup kurung, enter Kita tarik Nah, baru kita mencari totalnya Caranya Sama dengan add sum Oke, kita sorot Kemudian tutup, enter Semuanya sama Jadi kita sorot saja Oke, N Ini 10 Kita tetap akan gunakan Oke, kalau sudah dapat total ini Kita Kita masuk ke mencari konstata B dan A Kita cari A nya dulu B Oke Rumusannya ini Kita mau cari bagian atas dulu Caranya Sama dengan Kita kurung N Oke Dikali sigma X N dikali Sigma X Tutup kurung Kemudian dikurang Buka kurung Sigma X Kemudian dikali Sigma Y Tutup kurung Enter Kita cari bagian bawahnya Atau pembagian Caranya Sama dengan Buka kurung N Dikali Sigma X Kuadrat Sigma X Kuadrat Dikurang Sigma X Dikuadratkan Buka kurung Sigma X Oke Kemudian Dikuadratkan Kemudian tutup kurung Enter Hasilnya 596 Tinggal kita Baju B Sama dengan Kemudian 0,057047 Kemudian kita Ke Konstata B A Konstata A Dengan rumusan Oke Kita catanya Oke Buka kurung Sigma X Kemudian dikurang Oke B Oke Dikali Sigma X Tentu kurung Enter N N N 10 Sama dengan Oke Dibagi 10 Hasilnya Adalah Sudah Survive Konstata B Dan A Tapi Masih ada Kelanjutannya Yaitu Kita mencari JK Total Dengan Carang Sama dengan Oke Buka kurung Sigma Y Kuadrat Ini dia Kalau sudah Tutup kurung Dikurang Buka kurung Ini Sigma Y Tapi Dikuadratkan Oke Sigma Y Dikuadratkan Kemudian Dibagi Dengan N N Oke Kemudian Tutup kurung Enter Hasilnya 53,6 Lanjut Lanjut Kita masih mencari Jika Regresi Jika Regresi Caranya Sama dengan B B B Oke Dikali Nah Ini Oke Buka kurung Buka kurung Lagi Sigma X Ya Kemudian Tutup kurung Kurang Ini Buka kurung Sigma X Buka kurung Dikali Buka kurung Sigma Y Oke Oke Tutup kurung Dibagi N Oke Tutup kurung Sudah Kalau sudah Kita Enter Hasilnya 0 1 9 3 9 6 Ini Regresi Masih ada Satu lagi Kan Total Regresi Masih ada Residu Atau juga Disebut Galat Residu Atau galat Itu sama saja Kita Nyari Residunya Dulu Oke Jika Residu Atau galat Caranya Sama dengan Jika Total Dikurang Jika Regresi Enter Hasilnya 53,40604 Nah Sekarang Kita Tinggal Mengisi Tabel Ini Caranya Dp Regresinya Satu Karena Sederhana Residunya Itu N N Oke Dikurang 2 Tutup kurung Enter 8 Totalnya Sama Sama dengan Add Sum Oke Tidak Kurung Ini tinggal Disorot Tutup kurung Enter 9 Kita Mengisi Jika 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 Regresi Dan Jika Residu Atau galat Kita Isi Satu persatu Jika Regresi Ada 0,193 96 Kemudian Jika Residu Ada 53,4 0,604 Betul ya 4,0,6,0,4 Sekarang Totalnya Totalnya Yaitu 53,6 Oke Masih lanjut Kita Ngisi KT Bagaimana Caranya Ngisi KT Caranya Sama dengan Oke Jika Dibagi Di B Tetap Biasakan Oke Enter Lakukan hal yang sama Oke Sekarang kita Mencari F Hitung Ini penting F Hitungnya Caranya Sama dengan Oke Buka Korong KT Regresi Oke Dibagi KT Galat Atau Residu Tutup Kurung Enter Hasilnya 0,029 0,5,4 Dan seterusnya Sekarang kita Mencari F-tabel F-tabel ini Bisa dicari Di internet Bisa dicari Di buku-buku Penelitian Kuantitatif Metode Begitu Nah Disini saya Sudah ada Ingat Oke Kita Caranya Adalah Residu Kita 1 Oh sorry Regresi Kita 1 Residunya 8 Nah Ini ada 2 nih Baris bagian Atas Untuk Alpha 0,05 Baris bagian Bawah Untuk Alpha 0,01 Kita Pakai Yang 0,05 Sekarang Regresinya 1 Kita Tarik Ke Bawah Dengan Residu 8 Jadi 5,32 5,32 5,32 5,32 Kita Tinggal Mengambil Keputusan Apakah Analisis Ini Regresi Atau tidak Caranya Prinsipnya Prinsipnya Adalah F Hitung Harus Lebih Kecil Daripada F Table Coba Kita Isi Satu Satu F Hitungnya 0,0 0,2 9 0,0 5,4 3,9 2 Lebih Kecil Daripada F Tabelnya Yaitu 5,32 Jadi Inilah Keputusannya Dan Silahkan Mencoba P 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 Sub indo by broth3rmax